Buat mahasiswa, demi Allah saya nggak butuh diwakili oleh kalian. Jadi kalian kalau mau demo, demo saja. Tapi nggak perlu membawa-bawa seluruh rakit Indonesia. Karena menurut saya, kalian itu hanya nyampah di dalam pikiran saya. Gimana nggak nyampah di dalam pikiran? Rakit Indonesia menunggu suara kalian. Tentang demo besar-besaran, RUU perampasan aset kalian diam. Pura-pura buta, pura-pura tuli, pura-pura nggak tahu. Kirinan putusan pilkada, RUU. Kenapa kalian demo besar-besaran, berdalih, menyelamatkan demokrasi? Kalian tahu nggak sih? Sebenarnya itu karena elit politik yang tidak diuntungkan, berdalih, selamatkan demokrasi. Secara kerugian untuk rakyat, apa coba? Tentang patas usia. Saya mau tanya para kalian, apa kerugian rakyat tentang patas usia? Nggak ada kan? Berdiri selamatkan demokrasi, etika-demokrasi, etika politik. Tapi giliran RUU perampasan aset kalian diam. Seribu bahasa. Jadi jangan bawa-bawa seluruh rakyat Indonesia. Bawalah rakyat 24%, 16%. Karena rakyat yang 58% tidak butuh suaranya mahasiswa. Karena demonya memihak. Tidak untuk rakyat Indonesia. Saya acungi jempol kalau kalian demonya RUU perampasan aset. Sebesar mungkin. Saya dukung betul. Demo untuk kepentingan politik kok. Jangan sampai nama kalian berubah menjadi mahasiswa. Yang tadinya mahasiswa. Ini kan kalau begini kan jelas. Bahwa selamatkan demokrasi, selamatkan demokrasi itu kan karena politik yang tidak diuntungkan. Bedali. Kalau memang membela rakyat harusnya RUU perampasan aset. Udah didukung sama pemerintah segala macam. Itu keuntangannya buat rakyat keuntungannya. Dengar ya mahasiswa ya. Demi Allah saya nggak butuh diwakili kalian. Kalau kalian mau demo, mau mengatasamakan, bawalah sekelompokan masyarakat. Katakanlah 24 persen, 16 persen ya. Jangan seluruh rakyat Indonesia. Karena kami tidak butuh diwakili kalian. Demo kalian hanya memihak. Bukan untuk rakyat Indonesia. Salam waras. Hai bangsat. Resim bangsat. Kamu acak-acak demokrasi di negeri ini. Kamu keterlaluan. Walaupun aku orang miskin, orang kecil. Orang bodoh. Kerja aku cuma buruh. Tapi aku masih peduli dengan tegaknya demokrasi di negeri ini. Kamu diingatkan para cendekiawan. Orang intelektual. Tapi kamu budek, picek. Aku orang bodoh. Makanya. Ucap aku kasar. Cam kan itu. Bengsek. Resim bengsek. Anak saya bukan penjahat, Pak. Anak saya itu membela rakyat kecil. Rakyat yang mana, Bu? Rakyat yang mana? Membela rakyat kecil. Memang kami ini rakyat kecil. Tapi kami tidak suruh. Untuk demo. Kita bisa lewat kertas. Bersuara lewat kertas. Secari kertas. Bisa. Tanpa melakukan anarkis. Rakyat ini cinta damai. Rakyat yang mana? Ibu-ibu. Membela rakyat kecil. Kami tidak perlu dibela. Kami rakyat kecil. Tapi tidak perlu dibela. Kalau sampai merusak. Barang negara. Kami tahu. Itu semua dibeli oleh. Oleh uang rakyat. Tapi tidak perlu kita rusakin. Masih ada cara. Lah yuk. Pak Jokowi 10 tahun. Susah-susah bangun Indonesia. Bangun infrastruktur Indonesia. Bangun konon. Bangun gini. Bangun talen. Bangun sembarang-barang. Dari duit utang. Dan duit pajak. Yang bayar pajak. Pengusaha petani. Bangun cili-cili. Omah. Tanah. Kendaraan. Dipajaki. Mahasiswa. Dia mau ngerusak. Ngerusak. Pembangunannya dirusak. Mbakar gedung. Ngerusak. Sampai. Nfjp. Ini liwat. Itu apa? Lenggaran ini. Kabel listrik. Ditarik-tarik. Tiang listrik. Dimbruk. Sembarangnya. Wah. Demu ini. Kurang nyumbang. Gak negara. Masih rusak negara. Isinlah Siti. Ya kan. Kalian ku sekolah loh. Sekolah tinggi. Silahkan kalian berdemu. Silahkan kalian tidak terima. Tapi jangan rusak lah. Tolong lah. Woy. Please lah. Ini lo digaik. Halo guys. Apa kabar? Semoga kalian semua yang menyaksikan video ini selalu dalam keadaan sehat, seria, bahagia, senantiasa diberikan berkat dan kelimpahan rejeki dari yang Maha Kuasa. Amin. Nah ini terkait dengan komentar-komentar netizen yang ditujukan untuk Maha Siswa dan juga terhadap pemerintah atau rezim saat ini. Nah guys, netizen menyoroti aksi demo kemarin yang dilakukan oleh Maha Siswa yang ada sebagian netizen yang menilai bahwa aksi tersebut dinilai terlalu anarkis ya dan merusak fasilitas umum. Nah guys, saya kemarin menyaksikan ya ada video Andovi Lopez yang juga dia ikutan atau hadir dalam situasi demo kemarin. Lalu kemudian disitu Andovi ini berdebat dengan salah satu peserta demo ya. Jadi Andovi dia teriak-teriak. Dia bilang, kalau demo oke silahkan boleh bebas menyampaikan aspirasi, menyampaikan pendapat. Tetapi jangan merusak fasilitas umum ya. Nah itu yang disampaikan atau diteriaki oleh Andovi Lopez di tengah-tengah situasi demo. Lalu kemudian tiba-tiba ya ada salah satu peserta demo yang menantang pernyataan Andovi itu. Dia mengajak untuk berdebat. Dia bilang bahwa ini bukan anarkis. Ini bukan untuk mau menghancurkan. Tetapi ini adalah bentuk daripada ekspresi. Karena dengan begitu menurut dia suara dari orang-orang yang berdemo ini itu bisa didengarkan ya oleh pemerintah dalam hal ini adalah DPR RI. Nah itu alasan ya kenapa mereka harus membuat atau melakukan hal yang semacam itu. Dan menurut salah satu peserta demo yang menentang Andovi Lopez ini. Dia katakan bahwa barang-barang yang dirusaki ya. Atau dihancurkan oleh para demonstrasi ini yakni fasilitas-fasilitas umum tersebut. Itu harganya tidak sebanding dengan kerusakan-kerusakan. Ataupun hasil dari korupsi yang dilakukan oleh para elit-elit. Para pejabat-pejabat yang hidup bermewah wah-wah-wah ya. Yang menikmati semua fasilitas negara untuk keuntungan kepentingan pribadi. Nah itu nilainya jauh lebih besar daripada hanya dibandingkan dengan nilai daripada fasilitas itu sendiri. Jadi menurutnya itu adalah kebebasan berekspresi yang dengan cara itu, dengan cara bakar bahan, dengan cara merusak seperti itu. Suara baru bisa didengarkan ya. Kalau semuanya dilakukan dengan tenang-tenang mendayung, dengan sopan santun alim. Ya apalagi mengambil sikap berdoa. Itu katanya akan kurang begitu menarik atau kurang begitu dihargai atau kurang begitu mau didengar oleh para elit-elit. Ya itu tidak membuat efek kegagetan, efek ketakutan bagi mereka. Jadi dengan cara frontal dan brutal seperti itu, nah ini yang kemudian membuat para elit-elit menjadi ketar-ketir dan akhirnya berhasil. Saya sebagai masyarakat Indonesia, saya mau mengomentari sedikit mengenai panasnya politik di negara kita ini beberapa hari ini. Saya cuma mau titip pesan, menyuarakan aspirasi itu sangat baik, tapi jangan anarkis, jangan merusak fasilitas umum, jangan provokatif. Karena negara kita ini sudah punya pengalaman yang cukup buruk waktu kejadian tahun 98. Masyarakat kita sekarang memang tidak bisa dipungkiri, pemerataan memang masih tidak berjalan dengan maksimal. Tapi saya pribadi cukup mengapresiasi kinerja Bapak Jokowi Dodo selama 10 tahun memimpin negara kita ini. Yang saya khawatirkan cuma satu, menjelang masa transisi ada oknum-oknum yang mencoba untuk menjatuhkan image Pak Jokowi. Dengan pengiringan opini, seolah-olah Presiden cawe-cawe untuk mau merubah peraturan dalam hal ini mengenai peraturan syarat pencalonan pilkada yang sudah diputus MK. Faktanya teman-teman, kemarin Bapak Sufmi Dasko juga sudah menyampaikan bahwa DPR tidak jadi, merubah keputusan MK. Jadi pilkada tetap ikut apa yang sudah diputuskan oleh MK, karena memang MK ini lembaga tertinggi, semua harus tunduk pada keputusan MK. Ini pendapat saya pribadi ya teman-teman, jangan jadi pro-kontra. Saya kan juga punya hak suara juga untuk menyampaikan opini. Saya tidak disuruh siapapun, saya tidak dibayar siapapun, saya hanya ingin menyuarakan kedamaian. Tidak akan rejeki itu datang kalau kita ribut. Dan ingat ketika kamu rusuh, ketika kamu ribut, itu kamu berantem sama bangsa kamu sendiri. Apa nggak malu sama pahlawan-pahlawan kita dulu yang berperang melawan bangsa asing? Ya silahkan, kalau ada yang keberatan, bersuara, demo boleh. Tapi jangan anarkis. Saya setuju dengan adanya demo, supaya pemerintah juga mendengar. Kalau nggak ada demo, kadang pemerintah juga pura-pura nggak dengar. Kita kawal bersama keputusan MK, saya setuju dengan hasil keputusan MK. Yang itu yang harus dijalankan, nggak boleh ada yang lain. Dan saya kira presiden kita juga sangat menghormati keputusan MK. Kan sudah keluar statement juga, apapun keputusan MK, kita hormati. Saya cuma titip pesan supaya masyarakat tetap kondusif, tetap ingat keluarga, tetap ingat bahwa kita semua satu bangsa. Jangan sampai anarkis. Dan jaga diri kalian baik-baik juga. Jaga kesehatan kalian. Indonesia ini bangsa yang besar, teman-teman. Hati-hati ada yang menunggangi. Hati-hati ada yang mempervokasi. Bangsa kita ini lagi beranjak untuk menuju negara yang lebih maju lagi. Kita butuh solid, bukan terpecah belah. Karena nggak akan bisa kita terpecah belah, terus makmur. Kalau opini saya pribadi, saya kurang setuju dengan istilah dinasti-dinasti. Kebanyakan, kita lihat faktanya juga. Ibu Megawati, mantan presiden, anaknya jadi ketua DPR. Pak SBY, anaknya sekarang jadi menteri. Saya kira itu sah-sah aja kalau selama di jalur yang ingin memang mengabdi untuk bangsa dan negara kita ini. Kayak Pak Jokowi, anaknya jadi wapres. Kalau opini saya pribadi, sekali lagi teman-teman ya, mungkin Pak Jokowi melihat beliau sangat mencintai bangsa ini. Dengan keturunannya yang memang sudah diseleksi, diharapkan bisa melanjutkan apa yang menjadi visi-misi Pak Jokowi untuk membangun bangsa dan negara kita ini. Ya kalau memang itu selama dalam batas yang baik, harusnya kita dukung ya teman-teman. Tapi kalau memang belum layak, ya jangan. Kayak Bro Kaisang, usianya belum layak, ya jangan maksain. Dan memang hasilnya kan sudah jelas. Waktu mendaftarkan usianya harus 30 tahun. Artinya ya, Kaisang tidak bisa maju. Ini clear. Jadi buat apa kita buang-buang energi untuk demo, lebih baik energinya kita maksimalkan untuk berkarya. Ayo kita bersatu sebagai bangsa yang besar, mencari ide-ide kreatif untuk mengembangkan bisnis, membuka lapangan pekerjaan. Kita harus saling bergandeng tangan untuk membawa Indonesia ini maju. Saya kira Pak Jokowi juga nggak sempurna. Memimpin bangsa sebesar ini juga nggak mudah, teman-teman. Butuh proses dan ayo kita menjelang masa transisi. Presiden baru, Pak Prabowo Subianto, insya Allah akan dilantik. Kita dukung semoga nanti program-program beliau bisa lebih pro pada rakyat. Pak Prabowo, saya titip Pak. Ini pengangguran kita masih banyak banget. Tolong menjadi concern, Bapak. John LBF sekali lagi mengapresiasi mahasiswa, mengapresiasi elemen-elemen masyarakat yang kemarin melakukan demo, dan akhirnya DPR tidak jadi membatalkan keputusan MK. Jadi artinya demo kalian kemarin berhasil. Salam hormat dari saya untuk seluruh mahasiswa, garda terdepan untuk menyampaikan aspirasi rakyat. Kita kawal terus pemerintahan ini. Kalau ditanya John LBF pro kepada siapa, saya berasal dari rakyat jelata. Jadi kalau ditanya, nadi saya, darah saya, ya rakyat. Karena apa? Saya bisa dikenal luas oleh masyarakat. Siapa yang ngedukung saya? Emang yang nge-follow saya pejabat? Bukan. Yang nge-follow saya rakyat. Semangat terus untuk bangsa Indonesia. Salam hormat dari saya, John LBF. Tetap jaga kondusivitas. Semoga pemerintah mendengar ini, dan saya kira ini adalah bentuk dukungan saya terhadap masyarakat Indonesia. Hormat diberi. Wow, keren guys ya. Apa yang disuarakan atau disampaikan oleh Bang John LBF ini. Jadi dia menghimbau agar kita semua bisa kondusivitas kembali. Bisa kembali. Seperti aktivitas seperti setiap kala. Tidak ribu-ribu, tidak rusuh, tidak anarkis. Karena demo yang kemarin itu telah berhasil. Dan DPR tidak jadi untuk menganulir keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Dan tadi sempat Bang John menyampaikan bahwa dia tidak setuju nih, ya. Dengan sebutan ungkapan atau istilah dinasti-dinasti, ya. Jangan kan Pak Jokowi, presiden-presiden sebelumnya, baik itu Pak Harto, Pak SBY, Ibu Mega. Nah itu anak-anaknya juga berkecimpung dalam karir politik. Dan presiden-presiden berikutnya, ya. Pasti mereka akan menempatkan anak-anak mereka, ya. Di posisi yang strategis atau posisi yang bagus dalam jabatan-jabatan kepemerintahan, ya. Oke, itu sah-sah saja. Mau anak presiden, anak mantan presiden, anak pegawai negeri, ya. Anak nelayan, anak petani, anak paraburu, maupun siapapun itu, ya. Anak-anak bangsa Indonesia. Punya hak yang sama, punya hak berdemokrasi, punya hak untuk memilih, dan punya hak juga untuk dipilih, ya. Dan itu sih sah-sah saja, ya. Namun, ya, ada satu catatan yang harus kita warning bersama. Aturan ataupun konstitusi yang dibuat oleh mahkamah konstitusi atau lembaga tinggi di Republik ini, ya. Itu jangan dibuat untuk kepentingan segelintir orang. Yang dengan tujuan untuk ambisi kekuasaan. Nah, itu yang menurut saya perlu kita perhatikan agar jangan sampai menimbulkan kemarahan rakyat. Apapun bebas, ya. Mau anak Pak Prabowo nantikah, anak Pak Jokowi bersaing, saling rebut kursi presiden, ya silakan saja, ya. Tetapi jangan sampai, misalnya nih, aturan sesuai konstitusi, usia 30 tahun, itu boleh maju dalam pemilihan gubernur, ya. Tetapi di bawah 30 tahun, nah itu tidak diperkenankan. Nah, jangan sampai karena ada anak pejabat yang baru berusia 29 tahun, belum genap 30, kemudian aturan ini diubah, dibuat, ya. Agar 29 ini bisa layak atau bisa untuk dicalonkan menjadi gubernur. Nah, ini yang yang harus kita jaga, ya. Bukan berarti kita mau menyudutkan. Ini bukan berarti saya tidak suka dengan Pak Jokowi, saya marah dengan Pak Jokowi. Bukan, guys, ya. Tetapi bagaimana sikap dan kepedulian kita terhadap aturan, terhadap konstitusi negara kita, ya. Agar, ya, demokrasi bisa berjalan sesuai dengan realnya. Karena kehidupan berbangsa dan bernegara bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk kedepannya, untuk seterusnya. Dan hukum itu akan menjadi panglima dalam mengawal dan menjaga demokrasi kita. Oleh karena itu, hukum yang harus kita jaga jangan sampai dia dinodai. Katanya demo tidak mewakili siapa-siapa, tidak mewakili PDIP, tidak mewakili ini, tidak mewakili itu, hanya untuk menegakkan keadilan, MK, dan lain-lain. Gue setuju kalau tujuannya adalah untuk itu. Supaya hukum tetap berdiri semestinya, tuh gue setuju. Tapi kenapa ujung-ujungnya orang-orang ini setelah selesainnya demo berujung ke membully orang bau badan yang pertama. Yang kedua memboykot artis-artis yang tidak ikut demo atau yang gak ikut bikin story Indonesia Darurat. Contohnya siapa? Raffi Ahmad. Sampai ada orang nge-tweet mau nge-boykot semua produk yang nge-endorse Raffi Ahmad. Sedangkan, yang nge-endorse Raffi Ahmad itu gak cuma satu-dua biji doang. Mau lo boykot, gak masuk akal, kamping. Kalau tujuan lo memang untuk menegakkan hukum, yaudah lo berada di konteks itu aja. Lo omongin aja tentang konstitusinya, tentang MK-nya, tentang peraturannya, tentang undang-undangnya, kenapa lo sampe harus memboykot artisnya, cuman gara-gara dia gak ngikutin kemauan lo. Bukan cuman Raffi Ahmad, ada Kiki Syaputri juga. Semua artis yang dukung 02 itu sama mereka, di tweet mereka itu, bakalan di boykot lah, di kata-katain lah, di ini dan itu, segala macem. rombongan mereka-mereka ini ya, sampe bilang, demokrasi Indonesia ini sudah mati. Demokrasi yang mana yang lo bilang mati? Demokrasi yang lo masih bisa ngehina presiden, lo masih bisa injek-injek muka presiden, lo masih bisa muka presiden lo bikin mem, lo coret-coret, lo kata-katain, itu yang maksud lo demokrasi mati. Lo masih bisa demo, masih bisa membakar fasilitas-fasilitas umum, lo bisa bakar halte, trotowar, lo bilang demokrasi mati. Demokrasi Indonesia sudah mati, di Indonesia ini ada 200 juta manusia, bukan cuman lo yang hidup di Indonesia. Ada orang di pelosok negeri sana, orang yang main sosmed tapi mereka nggak mau ikutan, mereka males dengan ikutan yang keributan kayak begini. Ada 200 juta orang, sedangkan lo-lo yang nge-tweet itu tuh nggak nyampe, 50% tuh nggak nyampe, jangan ke 50%-30% aja nggak nyampe. Tapi lo tuh sudah merasa mewakili seluruh Indonesia. Gue setuju kalau misalkan lo pengen menegakkan hukum, babalah, segala macem, oke lah gitu. Tapi kalau sampai lo ngomongin boba dan boketek, bojigong, nyamain-nyamain manusia sama babi, lo ngejalak-gelekin presiden, ngatain-ngatain presiden, tapi lo pake demokrasi mati lah, terus lo injek-injek muka presiden lo masih bilang demokrasi mati, segala macem. Dengar pendapat orang lain yang beda sama pendapat lo, lo katain buzzer. Dengan pendapat orang lain yang punya pandangan lo, lo katain buzzer. Orang yang ngedukung ini, lo bilang, cair 25 juta, cair 2M. Kampang. Kalau lo merasa wawasan lo luas, kalau lo merasa pemikiran lo hebat, lo pintar, lo harus bisa nerima pendapat orang lain. Dikit-dikit demokrasi mati, demokrasi mati, dikit-dikit ini mati, tapi lo masih bisa nginangin presiden, lo masih bisa ngerusakin pasitas umum. Lo demo ngerusakin trotoar, demo ngerusakin hater. Orang kerja, setiap bulan dipotong pajak buat bayar pajak, pasitasnya malu rusak. Teriak-teriak demokrasi mati, demokrasi mati, tapi lo masih orang lain yang beda pendapat sama lo, lo katain buzzer. Berapa hari belakangan ini memang saya sering melihat VT-VT, ada yang memaki-maki, menghujat, semakin kasar dalam berkomentar, ada yang pro, ada yang kontra. Kita benar-benar seperti pecabel lah guys ya, kubu-kubuan. Dan ini, kalau dibiarkan berlarut-larut, ke depan akan menjadi tradisi kita, akan menjadi ciri khas dari bangsa Indonesia sebagai bangsa yang suka kubu-kubuan. Sebagai bangsa yang mudah untuk diadu domba, dipecah belah. Apakah karena ini terpengaruh dari zaman penjajahan di mana bangsa kita ini bangsa yang mudah untuk diadu domba, makanya terpelihara. Hingga dengan saat ini, kita ini mudah sekali diadu domba. Apalagi dengan situasi-situasi politik yang seperti ini. mudah-mudahan hal ini jangan semakin besar, ya, kita terus dipecah belah, diadu domba atau ada pihak-pihak yang sengaja memelihara pecah belah atau adu domba seperti ini agar bisa dimanfaatkan, mencari opportunity, mencari kepentingan. Kita sebagai rakyat Indonesia harus, ya, harus pesatu padu, ya, tetap kuat dalam persaudaraan kita menjadi sebuah bangsa yang besar. Karena wilayah kita ini wilayah yang sangat luas, yang sangat besar, dan apabila kita terpecah belah, kita mudah sekali diadu domba, ya, yang saya khawatirnya, yang dikhawatirkan adalah, yang dikhawatirkan adalah, akan adanya gerakan-gerakan, ataupun pihak-pihak yang mau mencoba, memisahkan NKRI, ya. Saya bukan ahli politik, tetapi saya juga bukan tidak tahu permasalahan apa yang sedang dihadapi oleh negara kita ini. Lagi ramai soal Garuda Biru ini, dan saya akui ini adalah peringatan keras terhadap demokrasi kita. Kalian bisa merujuk ke NWTAN AJO atau Narasi TV untuk memahami detail permasalahan ini. Tetapi di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman, adanya tiga pembagian kekuasaan di Indonesia yang disebut sebagai trias politika. Jadi trias politika itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya politik tiga serangkai. Konsep politik yang berarti pemisahan kekuasaan. Tujuannya adalah untuk mencegah kekuasaan negara yang bersifat absolut. Contoh yang absolut itu kalian bisa lihat di Orde Baru, ya. Nah, trias politika di Indonesia itu ada tiga, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Legislatif itu adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang. Lembaganya adalah MPR, DPR, dan DPD. Sederhananya mereka yang membuat aturan main negara inilah. Selanjutnya adalah kekuasaan eksekutif. Fungsinya, kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang dan roda pemerintahan. Contohnya adalah Presiden. Jadi, Presiden itu sebenarnya hanya melaksanakan undang-undang dan dibantu oleh menterinya. Ketiga adalah kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yang berkewajiban mempertahankan undang-undang dan berhak memberikan peradilan kepada rakyat. Atau sederhananya adalah kekuasaan kehakiman. Dan sifatnya adalah merdeka. Kekuasaan yudikatif ini merupakan pengadilan kasasi atau pengadilan negara terakhir dan tertinggi. Dengan kata lain, aturannya itu tidak boleh lagi diganggu-gugat. Tidak boleh diobrak-abrik lagi oleh kekuasaan legislatif dan eksekutif. Nah, apa yang terjadi di negara kita saat ini? Dimana putusan di MK ingin dimodif oleh DPR. Putusan di yudikatif yang bersifat final ingin dibangkang oleh legislatif dengan membuat aturan yang baru. Kalau begini, jelas saya setuju dengan Garuda Biru. Peringatan keras terhadap demokrasi. Tapi terus terang saja, secara pribadi saya tidak pernah menganggap DPR itu mewakili rakyat ya. Coba lihat deh video ini. Sulit memberantas korupsi itu. Tolong melalui Pak Bambang Patul Pak, tolong Pak undang-undang perampasan aset tolong didukung Pak. Biar kami bisa ngambil begini-begini nih Pak. Pak Mahfud tanya pada kita, tolong dong undang-undang perampasan aset dijalanin. Republik di sini ini gampang Pak tanya nih. Lobby-nya jangan di sini Pak. Ini Korea-Korea ini semua nulut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong gala Pak. Bambang Patul di telpon Ibu Patul berhenti. Jadi jelas ya, sebenarnya anggota DPR itu memiliki pimpinannya, memiliki bos lah, atau disebut sebagai memiliki ibu. Jadi apa itu dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Jadi sejak kapan demokrasi di Indonesia itu ditegakkan? Dan permasalahan ini jelas-jelas sudah terpampang dengan inisiasi dari Presiden kita untuk mengajukan yang namanya peraturan perundang-undangan terhadap perampasan aset koruptor. Tidak ada tuh yang turun di jalan. Jadi teman-teman, apa maksud dari Viti ini sebenarnya adalah semangat kepada kalian yang memang turun di jalan, tetapi tetaplah hati-hati. Karena bagaimanapun ada saja orang ataupun politikus yang memanfaatkan kondisi seperti ini. Kalau kalian menonton Moking J, kalian akan bisa melihat bagaimana pemerintahan itu diadu oleh pemberontak dari Distrik 13 yang ujung-ujungnya ternyata memiliki ideologi yang sama, memiliki tujuan yang sama, cara menjalankan negara secara sama. Tetapi mereka hanya ingin mendapatkan kekuasaan dengan mengorbankan orang lain. Jadi sekali lagi kepada mahasiswa, semangat, tetapi hati-hati. Fokus kepada target dan jangan buat huru-hara lah. Saya melihat itu ada banyak sekali polisi yang ingin diserang. Ya saya tahu karena memang rasa percaya kepada polisi itu berkurang ya. Tetapi bagaimanapun juga, tetaplah fokus kepada tujuannya. Tetap mengawal keputusan MK. Kalau keputusan MK ini diubah oleh DPR, tidak ada gunanya itu trias politika. Oke teman-teman, semoga Viti ini membantu mencerahkan kita semua. Semangat. Oke guys, saya tertarik dengan komentar dari netizen-netizen semuanya pada keren-keren, pada hebat-hebat. Meski ada perbedaan-perbedaan di antara kita, tetapi suara-suara ini adalah suara-suara untuk kebaikan bagi bangsa dan negara kita. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bang John LBF. Kita bangsa Indonesia harus persatu padu, jangan terus mau diadu domba dan dipecah belah menanggapi atau menyikapi situasi politik saat ini. Kita semua harus bisa mengendalikan emosi kita, bisa menahan diri. Harapannya, semoga pemilihan kepala daerah ke depan ini bisa berjalan dengan lansar dan siapapun yang terpilih, itulah yang menjadi pemimpin kita. Itulah yang diinginkan oleh mayoritas rakyat Indonesia. Oke guys, itu saja yang saya reaksi. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan atau membuat Anda pusing tujuh keliling. Saya bahas dan saya bosan. Sampai jumpa lagi.